Shalom, selamat pagi anak-anak mediu Gimana kabarnya? Pasti kalian sehat-sehat saja ya Oke, nah Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan Karena kasih Tuhan Sudah memberkati kita Nah, anak-anak sekalian Kita akan memulai pembelajaran Pagi hari ini Namun sebelumnya kita Berdoa kepada Tuhan Kita berdoa ya Bapak di surga, terima kasih Untuk kasihmu Dan sebentar kami akan Mau belajar Engkau berkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke, anak-anak Minggu lalu Kita sudah belajar tentang Bagaimana Memuliakan Tuhan Melalui setiap tubuh kita Nah, sekarang Ketika kita Bisa memuliakan Tuhan Maka hari ini Kita belajar Di dalam pembelajaran empat Yaitu Tubuh sehat Hati Senang Ya Tubuh sehat Hati senang Nah Sekarang Bagaimana perasaan kamu Kalau Memiliki tubuh yang sehat Nah Bagaimana ya Kira-kira ya Tentu Kalau kita Sudah memiliki Tubuh yang sehat Pasti Kita senang Ya Kita senang sekali Karena memiliki tubuh yang sehat Kemudian Dapat melakukan kegiatan Baik di rumah Maupun di sekolah Kemudian Dapat memuji Tuhan Dengan gembira Ya Tentu Kalau kita Sudah sehat Dapat memuji Tuhan Dengan Semangat Ya Dengan Baik Dengan Tulus Sehingga Kita tidak Memuji Tuhan Dengan Semangat yang Tidak Bagus Atau Tidak punya Pengharapan Tidak punya Semangat yang Bagus Tetapi Kalau kita Sudah sehat Kita bisa Memuji Tuhan Dengan Gembira Nah Kemudian Dapat belajar Dan bermain Dengan Semangat Tentu Kalau sudah punya Kekuatan Kita dapat Belajar dengan Baik Ya Oke Dan juga Bisa bermain Dengan semangat Oke Nah Kemudian Siapa Yang Memberikan Kesehatan Pada kita Nah Tentu Yang memberikan Kesehatan Yaitu Tuhan Ya Tuhan Telah memberi kita Tubuh yang Sehat Nah Sekarang kita Coba Lihat Di dalam Filman Tuhan Titus 1 Ayat 13 Nah Kita Baca Sama-sama ya Karena Itu Karena Itu Tegurlah Mereka Dengan Tegas Supaya Mereka Menjadi Sehat Dalam Iman Nah Apa sih Pembelajaran Kita Dari Filman Tuhan Ini Nah Yang pertama Tuhan Menuntun Kita Supaya Menjaga Kesehatan Iman Kita Oke Supaya Apa Supaya Kita Dapat Memuliakan Tuhan Ya Kalau kita Memiliki Iman Yang Baik Iman Yang Bagus Nah Kita Bisa Memuliakan Tuhan Dengan Tulus Oke Kemudian Melalui Iman Kita Dapat Menjaga Kesehatan Dengan Baik Ya Oleh Karena Iman Kita Percaya Kepada Kristus Kita Bisa Menghindari Semua Hal Yang Membuat Tubuh Kita Rusak Ya Oke Kemudian Tidak Merusak Diri Karena Kita Adalah Ciptaan Tuhan Oke Kita Adalah Ciptaan Tuhan Sehingga Kita Tidak Boleh Merusak Diri Kemudian Kita Harus Menjaga Tubuh Kita Mulai Dari Kecil Iya Kalau Sudah Tua Nanti Bagaimana Kita Bisa Menjaga Kesehatan Kita Ya Itu Kita Harus Mulai Dari Kecil Ya Mulai Dari Kecil Kita Sudah Menjaga Tubuh Kita Ya Oke Kemudian Kita Lihat Di dalam 1 Korintus 6 Ayat 19 Sampai 20 Oke Kita Baca Sama-sama Atau Tidak Tau Kamu Bahwa Tubuh Mü Adalah Baid Roh Kudus Yang Diam Di Dalam Kamu Roh Kudus Yang Kamu Peroleh Dari Allah Dan Bahwa Kamu Bukan Milik Kamu Sendiri Sebab Kamu Telah Dibeli Dari Harga Dibeli Dan Harganya Telah Lunas Dibayar Karena Itu Memuliakan Lalah Dengan Tubuh Mu Nah Ini Fiman Tuhan Lagi Yang Terus Menegur Kita Oke Dimana Tuhan Memberikan Kita Pembelajaran Yang Baik Dimana Tubuh Kita Dalam Milik Tuhan Karena Tubuh Kita Dalam Milik Tuhan Kita Tidak Boleh Buat Hal-hal Yang Tidak Baik Tubuh Kita Adalah Baik Allah Artinya Apa Melalui Tubuh Kita Dapat Mengasihi Tuhan Dan Sesama Melalui Tubuh Kita Dapat Memuji Tuhan Dan Sesama Kemudian Roh Kudus Mendiami Hati Kita Untuk Melakukan Perbuatan Tuhan Perbuatan Yang Tuhan Suka Tentu Karena Tubuh Kita Adalah Baik Allah Maka Roh Kudus Pun Memimpin Kita Memimpin Kita Supaya Kita Bisa Memuliakan Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Ya Oke Nah Itu Saja Yang Kita Belajar Anak Dan Sekali Lagi Tuhan Berkati Kalian Tugas 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 Menirukan Doa Yang Ada Di Halaman 46 Jadi Ada Berapa Baris Doa Ya Atau Ada Beberapa Kalimat Kamu Tirukan Doa Itu Dan Teacher Berharap Kamu Bisa Belajar Berdoa Ya Belajar Berdoa Seperti Di Halaman 46 Nanti Direkam Audio Dan Dikirim Ke Teacher Calvin Oke Itu Saja Sekian Pembelajaran Hari Ini Dan Tuhan Yesus Memberkati